Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa dan mahasiswi manajemen E pada semester 4. Selamat bertemu kembali dengan mata kuliah manajemen perbuatan. Seperti biasa, kita awali pada siang hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukur selalu kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah SWT yang nantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah pada kita semua. Sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam proses belajar-mengajar di kelas manajemen E ini ya, semester 4 pada mata kuliah manajemen perbankan. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini. Dapatkan berkah dari Allah SWT. Semoga juga selalu diberikan kemudahan dalam menyerap berbagai ilmu yang baik, yang positif, khususnya ilmu manajemen perbankan yang akan diserap dan dipelajari pada hari ini. Selamat serta salam, semoga tetap dicerahkan kepada Nabi kita, Habibana wa Nabiya Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabinnya, serta seluruh umatnya yang selalu taat, patut terhadap ajaran beliau yang insya Allah mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semester 4 di kelas manajemen E ini. Sepertinya hari ini merupakan mata kuliah pada pokok bahasan terakhir ya. Kenapa? Karena minggu depan kita akan mengadakan ujian akhir semester sesuai schedule. Kalaupun ada beberapa mata atau kelompok yang belum melaksanakan presentasi dan tugasnya belum disetor, silahkan dikirim saja. Baik makalahnya, PPT-nya maupun videonya tetap dibuat. Ada penilaiannya tetap dari dosen dan akan masuk kepada nilai tugas. Cuma bedanya mungkin tidak dipresentasikan dan didiskusikan hasil kerja kelompoknya. Cekup dosen saja yang menilai. Jadi jika tidak memberikan yang belum presentasi, itu sangat disayangkan. Nilai tugasnya berarti kosong ya. Dan yang sudah menyetorkan, itu sudah diperiksa. Dan kalaupun belum diperiksa, sebetulnya gampang saja. Kita tinggal lihat saja di dokumen pengajaran proses selama semester ini yang tersimpan di link YouTube. Kita tinggal ulang kembali saja, termasuk kehadiran. Kehadiran, jika ada yang merasa hadir, padahal di situ di komennya tidak ada, kita buktinya ada di situ. Walaupun menyusul, itu terlihat tanggal penulisannya. Jadi dari dosen itu, penulisan di komen itu terlihat. Tanggal, jamnya juga terlihatan. Jadi kalau yang tidak hadir, kemudian menulis berikutnya itu di luar toleransi, dua jam setelah pelaksanaan itu diabaikan. Jadi artinya tidak dianggap hadir. Semuanya terekam dengan baik, secara virtual ini. Sehingga jika ada yang komplain, nanti data-datanya sebenarnya transparan. Jadi adik-adik mahasiswa dan mahasiswi sebetulnya bisa melihat data itu di siaran ulang video YouTube perkelasnya. Silahkan tinggal dicari saja. Baik adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang Bapak banggakan untuk kelas manajemen E ini pada pokok bahasan adalah kualitas kreditnya. Dan hari ini akan dipresentasikan oleh kelompok 5. Kita share screen dulu ya. Kelompok 5 ini tentang kualitas kredit bermasalah. Kredit bermasalah dan hari ini kelompok 5 saya akira sudah siap untuk mempresentasikannya ya. Dan kepada kelompok yang bersangkutan yang akan mempresentasikan dengan pokok bahasan kredit bermasalah, silahkan langsung saja ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 upaya penanganan tadi yang diterangkan itu tergantung dari kondisi nasabahnya seperti apa. Kalau tadi karakternya jelek, padahal dia mampu, usahanya juga lagi bagus-bagusnya, lagi berkembang, tapi tidak mau bayar, yaitu tidak ada proses restructuring, rest conditioning, dan rest scheduling, langsung mungkin eksekusi dengan ketentuan sebelumnya diberikan beberapa somasi tadi sudah dijelaskan di pefasilitator atau narasumber terakhir. Kemudian tadi proses penanganan juga yang eksekusi itu tidak langsung eksekusi, memang ada berbagai proses, salah satunya mediasi. Jika mediasi tidak juga bisa menemukan titik temu, yaitu mau tidak mau melalui jalur hukum, termasuk salah satunya eksekusi juga akan dilakukan oleh yang berwenang. Jadi bukan oleh perbankan itu, eksekusi oleh lembaga eksekusi di pengadilan. Baik, itu saja tambahannya. Saya kira sudah bagus penyampaian dari kelompok ini. Dan silakan kalau mau ada hal-hal yang ditanyakan, didiskusikan, tinggal langsung di WA Group saja. Dan minggu depan kita melakukan ujian akhir semester, dan kita melalui WA Group kelas. Itu saja, mohon maaf juga dari sayang. Kemudian yang belum tugasnya, silakan secepatnya dimasukkan PPT makalah dan videonya. Sayang jika tidak dikirimkan, itu nilai tugasnya kosong. Dan mohon maaf juga, selama semester ini mungkin ada banyak hal yang menjadi kesalahan, kekurangan, dan kehilapan. Tidak hanya saat ini, jadi mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.